Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak bertemu lagi di pelajaran Bahasa Bali di kelas 8 ya Minggu lalu kalian sudah menelajari tentang apa? Ya, bagaimana kita akan menelajari Satwa Tantri? Baik sebelum kita mulai kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah, dalam kompetensi dasar yang kalian harus pahami Yaitu memahami teks, tata, nilai cerita tantri Baik lisan maupun tulisan dengan huruf latin dan aksarobali Tapi disini kita dalam aksarobali Sudah kalian pelajari sebelum-sebelumnya ya Aksarobali yang singkat-singkat saja Yang perkata ya Setelah itu 4.7 mengabstraksi Tekst cerita moral tantri biografi baik secara lisan maupun tulisan Dengan huruf latin Nah, indikator yang harus dicapai yaitu Membaca teks cerita tantri merupakan susaratan maaksarobali Atau membaca teks cerita tantri dengan huruf latin Yang kedua, nilai sang anggaunggehin bahasa bali Yang ketiga, mengidentifikasi kewentenan anggaunggehin bahasa bali Ring teks cerita tantri Nah, nilaihin indik unsur intrinsik cerpen Nah, alit-alitnya ring bab puniki Alit-alitnya kai chen mua chen Lan nam penin indik penglimba Lan daging sila singgil Cerita tantri Jadi, anak-anak di bab ini Lebih banyak bercerita ya Atau membaca cerita tantri Utamanya ini indik konsep pati berata Nah, utamanya yaitu konsep pati berata Ring sejaroning anak istri Ring sejaroning anak istri Nah, ring satu tantri puniki Alit-alitnya liut pelajahan memaca teks cerita Sane wenten di akhir penjelasan ini Cerita tantri puniki Mawit jaking berata warse utawi India Nah, dari India ya, cerita tantri ini Sane kwastanin pance tantra Nah, cerita tantri puniki Talar ngelimbak ring penegara siosan Ring sejebak jagate Maka dikepangguh ring siro guna sanek kwastanin Cerita kalilah padimnak Ring penegara Arab kwastanin Kalilah padimnak Ring cina kwastanin tantrai Tantai 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 Tantaia kantrai Cerita tantri Talar Sampunkasulat Dange bahasa Yunani Jadi, cerita tantri sudah ditulis menggunakan bahasa Yunani Latin, Ibrani, Rusia, Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Miwah, Sanediana Jadi berbagai macam bahasa yang sudah ditulis ya Dalam cerita tantri itu berbagai bahasa Ada Yunani, Latin, Ibrani, Rusia, Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, dan yang lainnya Nah ring bahasa Melayu cerita tantri kewastanin hikayat panca tantran Jadi dari untuk bahasa Melayu cerita tantri dinamakan hikayat panca tantran Nah ngiring sarang-sarang alit-alite wacan wacana satu tantri Nah sesuai dengan apa yang ustad infokan tadi ya sebelumnya Yaitu anak-anak disini diharapkan untuk lebih banyak membaca ya Yaitu disini kita akan membaca karma pala atau satu tantri nguacan wacana Judulnya itu karma pala Karma pala itu bisa dibilang kalau dimusul itu azab ya Seperti azab jadi karma pala itu percaya akan apa yang kita perlu buat Nanti kita juga akan mendapatkan hasilnya Misalnya kita berbuat baik kita akan mendapatkan karma yang baik Nah ketika kita berbuat buruk nanti kita juga akan mendapatkan hal yang buruk Nah disini ada karma pala kalian bisa screenshot dan kalian bisa baca Atau kalian bisa cek di buku LKS online nya Nah sedikit cerita ya Satu paragraf Kak cerita yang ring panegara Patali Sang Prabu Patali Nah gantung sedek mampi pangrauh para prahmana sane masado Antuk kuentenan jatno sane ngaryo huru hara Ipun mewastei batur taskara jatno sane ruak ke pisang Pekaryan nyane sadina dina wantah memegal dan memaksa Sane mekado ana esa mi inguh ring kuentenan nyane ri sampun kauningin indik Kawentenan batur taskara sane setato musa asik jagat Sang Prabu Rarismitahang prajurit pidane mangde ngejuk Ibatur taskara Nah itu contoh sedikit contoh ya Jadi kalian harus baca ya Nah ini yang ada di LKS nya Untuk paragraf selanjutnya itu ini ya Yang ada di LKS online Maksudnya yang ada di buku paket online nya Kalian bisa baca di Satwa Tantri Tentang Karma Pahle judulnya Nah ini yang ada di buku paket online nya Nah jika kalian sudah membaca dari cerita Satwa Tantri tersebut Kalian bisa lihat di bagian bawahnya lagi Yaitu ada soal Nah disini Ustadz berikan soal kepada kalian Tidak banyak cuma lima Kalian bisa cek Napi murdan wacana ring ajeng Nah Seharusnya kalian Coba kalian untuk menjawab Seberapa kalian mampu Insya Allah minggu depan Ustadz akan bagi juga Jawabannya ya Untuk kalian Jadi Kalian harus baca terlebih dahulu Setelah itu kalian harus cek Soalnya Dan kalian jawab di buku tulis Di buku tulis Lalu kalian foto Dan kirim di Google Classroom Oke Disini yang pertama itu adalah Napi murdan wacana ring ajeng Contohnya apa judul di atas Siapa siro wastan wacana saneng narya hurihara Siapa yang membuat hurihara Tadi sudah ada ya Sampu Napi titah ida sang Prabu Apa itu titah Jadi Ring penegara Napi Sang Prabu ngantun jumeneng nate Ring negara Napi Sang Prabu ngantun jumeneng nate Kalian cek juga Yang kelima yaitu Sampasiro Parab Ibatur Taskara Risampun Dados Bagawan Sampasiro Parab Ibatur Taskara Risampun Dados Bagawan Bisa kalian cek di Cerita tadi ya Semuanya insya Allah pasti ada disini ya Hampir mirip dengan soalnya Untuk jawabannya ya Kalian bisa cek Jika kalian berhasil Dan kalian menjawab benar-benar Lima tersebut Nah berarti kalian sudah memahami Apa dari Cerita Kalian bisa tahu Bagaimana caranya mencari Jawaban yang ada di cerita Oke Jadi sekian saja Untuk kita hari ini Semoga bermanfaat bagi kalian Kita ketemu Minggu depan Insya Allah ya Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya